Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kembali lagi di channel youtube idapar Jadi di video hari ini aku mau share mengenai 7 cara memulai bisnis yang cocok bagi pemula Nah pasti bagi pemula bingung banget ya kan Mau bisnis apa sih gitu terus gimana sih caranya gitu Nah buat teman-teman semua gimana sih cara memulai bisnis Bagi pemula apa aja gitu yang harus dipersiapkan Langsung aja ke videonya Hal yang harus dilakukan yang pertama adalah Memastikan bisnis yang didirikan Jadi kita itu harus tahu gitu paling awal dan paling dasar banget Bisnis apa sih yang bakalan kita rintis Kalau misalkan kita udah tahu nih bisnis apa yang akan dirintis Terus poin selanjutnya akan lebih mudah kita lakukan Kayak planning-planning yang selanjutnya Terus persiapan-persiapan yang selanjutnya Itu biasanya akan lebih terurut gitu Maka dari itu memastikan bisnis yang bakalan didirikan itu penting banget Jadi kita harus benar-benar tahu bisnis apa yang akan kita lakukan Dan poin yang selanjutnya itu harus ngapain gitu loh Dan bisnisnya pun kita juga kan bingung apakah bisnis kuliner Apakah bisnis pakaian atau misalkan bisnis mimbingan belajar dan yang lain-lain gitu Nah maka dari itu kenapa penting memastikan bisnis yang akan didirikan Karena biar kita nggak bingung untuk melakukan tahapan selanjutnya Kayak gitu Yang selanjutnya adalah menentukan visi atau misi bisnis Anda Secara sederhananya kenapa sih kok butuh visi atau misi Karena ketika kita buka usaha Kita pasti ditanya keuntungannya apa sih bisnis yang bakalan kita buka ini Terus kemudian bisa nggak sih bersaing dengan orang lain Kalau misalkan bisnis kita dibuka Jadi istilahnya itu kalau misalkan ketika kita akan promosi bisnis kita Kalau misalkan udah ada visi-misi itu akan memudahkan gitu Jadi kalau menurut aku visi dan misi juga benar-benar penting banget ya Untuk bisnis kita sendiri Supaya kita lebih memahami aja gitu Bisnis yang bakalan kita buka itu seperti apa dan kayak gimana gitu Dan yang selanjutnya adalah tuliskan rencana bisnis kita sendiri Kenapa sih kita harus meneruskan rencana? Karena ini tuh untuk menuliskan planning-planning Atau misalkan untuk merampingkan proses-proses penciptaan bisnis kita Dengan membuat atau misalkan memikirkan semuanya itu secara matang gitu Jadi maksudnya kita akan merencanakan apa aja sih bisnis kita Terus kemudian seperti apa sih kita akan membuka bisnis tersebut gitu Terus kemudian estimasi modalnya berapa dan lain-lain Pokoknya itu lebih ke arah planningnya aja gitu Jadi perencanaan bisnis benar-benar penting juga Kalau misalkan kita membuka bisnis tanpa planning atau tanpa rencana itu jangan sampai Karena kenapa? Kalau misalkan kita tidak ada planning sama sekali Itu bakalan nyusahin banget ya istilahnya itu Kita nggak tahu estimasi biayanya berapa Kemudian apa yang harus dilakukan setelah membuka bisnis tersebut Kemudian apakah harus mengevaluasi keuangan dan lain-lain Makanya perlunya rencana itu Karena kita akan melakukan planning mengenai bisnis kita Supaya bertahan dan berkembang Dan yang selanjutnya adalah melakukan survei Nah survei ini tuh penting banget Jadi sebelum kita merealisasikan bisnis yang akan kita buka Jangan lupa untuk melakukan survei Ada beberapa indikator survei yang harus kita lakukan Di antaranya survei lokasi Jelas dong kita harus menemukan lokasi yang strategis untuk membuka usaha kita Kalau nggak ya nggak gimana mau berkembang gitu loh Terus yang kedua survei konsumen Jadi maksudnya itu kayak peminatnya tuh banyak nggak sih Kemudian di wilayah ini bagus nggak sih peminatnya Kayak gitu Terus kemudian survei harga Saingan harga kita tuh harus bisa bersaing dengan kompetitor yang lain Makanya kita juga harus survei mengenai harga Dan itu survei ini bener-bener penting banget ya Jangan dilupakan Kemudian poin yang selanjutnya ini adalah poin yang penting banget Yaitu menyiapkan modal Mungkin sebelumnya kalau misalkan kita sebelum membuka bisnis Pasti kita udah memprioritaskan mengenai keuangan atau misalkan modal ya Jadi karena Karena kenapa? Karena modal itu penting banget Kalau misalkan kita membuka usaha Tapi modalnya nggak ada Aduh Jangankan mau maju ya Maksudnya Istilahnya kan kita mau buka Usahanya itu bisnis yang memang Sudah dipikirkan secara matang Maka dari itu kita harus menyiapkan modal dengan sempurna gitu Dan kemudian setelah itu adalah baru kita akan memulai bisnis Tapi Maksud memulai bisnis disini adalah Kita itu memulai bisnis dengan menghubungi kayak Semacam pemilik Kemudian penjual Lokasi Kemudian Semuanya gitu lah Yang sudah kita survei dan lain-lain Jadi udah mau start gitu Jadi kita udah persiapan matang Mengenai tempatnya Kemudian Konsumennya Sudah disurvei Kemudian keuangannya juga udah siap Baru deh kita akan memulai bisnis Dan poin penting yang terakhir adalah Catat semua pengeluaran saat kita memulai bisnis Dan saat kita sedang berjalan melakukan bisnis gitu loh Jadi maksudnya itu ketika kita lagi berbisnis nih Udah berjalan Itu kita harus mencatat pengeluaran dan pemasukan gitu Karena kenapa? Karena kita ingin melihat perkembangan bisnis kita yang sudah kita buka Atau sudah kita jalankan Nah setelah kita melihat keuangan Kita bisa mengatur strategi untuk kelanjutan bisnis kita Supaya bisa menjadi lebih baik Nah jadi maksudnya itu Setelah kita melihat keuangan dari rincian bisnis kita Kita kan bisa melakukan strategi-strategi yang lain Entah itu misalkan strategi baru untuk lebih mengembangkan bisnis Dan atau misalkan strategi untuk meningkatkan penjualan dan lain-lain Pokoknya tuh supaya lebih berkembang aja gitu bisnisnya Itulah pentingnya mencatat semua pengeluaran dan pemasukan ketika bisnis Oke semuanya itu video dari aku Semoga video yang aku share bisa bermanfaat ya Buat teman-teman yang baru mau akan memulai bisnis Dan jangan lupa like, comment, subscribe di video channel youtube aku Dan see you in my next video Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax